hai oke siapa yang kemarin menang banyak ya jadi so happy guys jadi kemarin bikin sinyal kayaknya semuanya tebakannya hampir benar semuanya hampir benar ada beberapa yang salah sih memang sih cuman ya kita bisa lihat kemarin sell ya ini benar tembus tepe Audi CHF Iya ini tampaknya masih floating Oke terus audisi New Zealand ini baru buka posisi tampaknya masih floating ya terus kita punya CAD JPY di sini ini tampaknya loss CHF kita profit Euro AUD ini loss Euro Canada floating profit euro CHF loss Euro GBP ini loss ya eh nggak buka ya nggak buka ya ini nggak buka Euro JPY ini profit ya profitnya gede nih terus Euro New Zealand loss Euro USD Oke ini kalah salah GBP AUD ini floating profit untuk GBP CP gua guys ini hampir menang ya GBP New Zealand officially ya dia profit lah ya profitnya ya GBP USD ini ini profit ya profit ya profit banget ini mah profit banget terus UKET ini profit banget ya by limit profit kena ya balik dulu dari atas terus USD CAF ini profit juga wah asik mantap ya jadi banyak yang profit kemarin XAU nih guys XAU nih Oh mantap 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 XAU nya profit juga hehehe mantap ya so untuk sinyal hari ini eh kita mulai aja gimana ya Oke bagaimana dengan sinyal hari ini jadi teman-teman officially ya kalau mau cari aman kita tetap bermainnya di sel ya teman-teman ya jadi untuk eh hari ini kita akan pasang posisi ya ya tunggu dia breakout lagi ya kemudian kita baru pasang dan ini area stop loss nya ini untuk ausi Kanada kita tunggu di khf ini official tetap aja di sel ya terus eh ya udah jahe kemudian kita punya ausi JPY official tetap di sel ya sel stop ya emm basically ini sel ini aja deh kalau kamu ke temen-temen mau ya ini sel limitnya di sini bisa ganti aja sel limit ausi New Zealand hmm ini sel tetap ya tunggu breakout lagi tunggu breakout baru nanti open posisi lalu kita punya ausi USD ya di sini ya ausi USD ini di sebenarnya ini dimana ya saya masih tinggi di sini ini enggak usahlah bentuknya triangle terus ini Wow double top ya double top ya jadi ini pastinya sel eh eh ini ini posisi di sini aja eh tunggu breakout oke ini ya teman-teman nanti zoom-zoomin aja gitu terus yang berikutnya kita punya CAF officially ya ini ini masih di eh sal juga terus kita punya euro AUD oke misal bagus nih misal bagus ya terus kita punya euro Canada Oh ini head and shoulder ya polanya ya tapi ya oke sel aja di sini terus kita punya euro CHF di sini ini sel sel euro GBP ini sih masih sel ya udah nggak ada perubahan euro JPY masih floating profit tetap di sel kalau anda mau ini bisa saya limit ya saya limit mau buka posisi gitu saya limit euro New Zealand sel hmm euro USD by tetap eh eh salah 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 ini sel ya nah nah GPP AUD hmm sel terus GBP Kanada ini ini sell ini polanya kayak naik ya GBP Kanada sebenernya polanya ini kayak naik tapi kok kayak mau turun ya udah sel aja ini ini sell jadi kayak nge-naik aja jadi gitu satu dua tiga empat lima ilet wave nya 5 turun sell ini GBP JPY ya tetap sell ya seperti ini lalu GBP New Zealand ini official tetap di sell GBP USD ini di ini dimana ya sell sell ya ini official tetap di sell udah udah seperti ini sell terus New Zealand JPY skip New Zealand USD skip udah bagus Nasdaq enggak you get by 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 aja yas di CAF ini bye 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 hmm tunggu beri kau aja deh wah ini udah paling tertinggi ya sedar-sedar ini harus pakai Vivo nih 1272 1618 udah disini aja deh sini sini oke sih udah sini aja terus untuk stop loss nya disini ya itu ya terus USDJPY hmm ini nggak usah main XO ya tetap di sell meskipun ya secara pergerakan ini orang-orang lagi pada taking profit ya tapi tetap di sell ini tunggu dia breakout aja oke mari kita simpulkan hari ini kita punya AUC Kanada ini di sell AUD CHF di sell AUC JPY di sell limit AUC di New Zealand di sell CHD JPY sell CHF JPY sell ya teman-teman nanti pause aja videonya kalau dirasa kecepatan ya Euro AUD di sell Euro Canada di sell Euro CHF di sell GBP di sell Euro JPY di sell Euro USD di sell GBP AUD di sell GBP CAD sell GPY adalah sell juga GBP New Zealand di sell GBP USD di sell USD Kanada di buy USDCF di buy dan terakhir XL USD di sell oke teman-teman itu aja untuk sinyal forex kali ini di tanggal 4 November semoga kita bisa cuan kayak kemarin ya banyak ya cuan ya pilih 3-4 aja yang menurut teman-teman cocok dan vibrasinya oke dan ya udah karena kita terkait sama money management dan aku mau klaim juga sinyal forex seperti ini lebih ke aku punya pemikiran ide ya dan siapa tahu teman-teman punya nggak ada waktu butuh ide butuh alert disebutnya ya siapa tahu Anda bisa nemuin peluang bukan berarti kadang-kadang kita nggak bisa baca sinyal ya nggak bisa baca forex gitu ya nggak bisa main forex tapi kadang-kadang kita sibuk nggak ada waktu tapi kita butuh kayak semacam reminder alert gitu nah maybe ini bisa jadi alat ya aku punya pemikiran kalau ada teman-teman yang tanya silahkan feel free untuk tulis di kolom komentar di bawah sini di sini ya terus teman-teman yang baru pertama kali hadir selamat datang copy trade channel bukan hanya bahas sinyal forex saham dan krim crypto tapi kita juga bahas putar tips bisnis dari segi marketing selling branding dan operasional supaya kita punya multiple strip of income di dasarnya dari tiga elemen kita dari bisa dari bisnis dari trading dan juga dari investasi begitu ya teman-teman ya jadi kita bahas seputar itu dan yang terakhir kalau kamu memang seorang freelance basically aku nggak bahas secara spesial di sini karena aku nggak bergerak di bidang freelance nggak ada pengalaman tapi ya akan selip-selip juga materi tentang freelance ya begitu sih kenapa kita butuh sesuatu aktivitas yang lain seperti kerjaan seperti freelance ataupun kita punya bisnis karena kalau kita cuman liatin chart itu sebenarnya cuman nggak harus tiap kali kan kamu bisa melakukan yang lain karena kalau kamu liatin terus bisa terjadi namanya FOMO atau greedy nah trading pun nggak harus pakai jam-jam yang tiap hari gitu sih enggak ya makanya untuk mengalihkan pikiran perlu disurupsi dengan bekerja atau punya bisnis makanya copy trade diarahkan demi ke arah sana so buat kamu-kamu yang cocok dengan topik yang aku sharing di video ini kamu boleh subscribe channel copy trade karena kita ngopin dulu baru trading hehehe ya eh dan ya sudah itu aja teman-teman aku mau ngopin dulu thank you sudah menyaksikan sampai jumpa di video besok bye bye sub indo by broth3rmax